Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Regina Damayanti Dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2021 NIM 06121282126041 Disini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian Yang pertanyaannya tersebut berupa 1. Mengapa pahat pada baja karbon sudah jarang digunakan pada permesinan Karena pahat baja dengan bahan karbon tidak akan tahan panas atau mudah melunak Ketika pada suhu 300-500 derajat Fahrenheit 2. Pada saat ini pahat-pahat jenis apa saja yang umum digunakan dalam proses permesinan HSS atau High Speed Steel 3. Berapa minimal ketebalan pahat agar tidak patah saat terjadinya penyayatan pada benda kerja Ketebalan 3 cm dan yang terkecil 2 mm Apa yang terjadi jika yang kita buat tidak sesuai dengan standar? Jika hal tersebut terjadi maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan Demikian sudut pahat yang dibuat sangat bervariasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan 5. Mengapa banyak sekali jenis pahat? Kenapa tidak ada satu jenis pahat? Jawabannya, karena pada umumnya sangat banyak sekali jenis pahat dan fungsinya Jika hal tersebut cuma ada satu maka benda kerja tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan Terima kasih Terima kasih